Halo semuanya Halo gitu dong Udah ada Aditya Dhani Udah nanti udah duduk disini Aditya Dhani stand up comedian luar biasa nih Gua salut banget sama lo sih dari awal kita ketemu ya Waktu itu audisi suci Suci 4 Itu baru audisi ya Baru audisi Dapet gold tiket tapi ga ditelepon Dapet gold tiket karena ditelepon Karena waktu itu kita pikir Nanti kasihan elunya di kompetisi Tapi justru Lo jadi tersinggung dong kalo digituin ya ga? Ya Karena berarti di beda-bedain ya Seharusnya kasih-kasih aja Dulu aku merasa tersinggung karena Oh berarti aku dianggap beda ya Tapi akhir-akhir ini Aku emang beda kok Ya emang beda Ya emang beda Ya lu beda lah emang sih Tapi waktu itu audisi di Malang Eh dimana ya? Surabaya Oh Surabaya Gua ketemu lo tuh Pertama kali disitu tuh Suci 4 Mau naik panggung kan Terus gua pikir Ini orang Beneran nih Mas Tena pake kursi roda kan Materi lo masih inget ga waktu itu? Oh materi apa ya? Tawuran kalo ga salah Gua jurinya kan waktu itu? Lo bilang apa? Soal tawuran? Saya ini waktu SMA suka tawuran Tapi temen-temen saya ga suka ngajak saya Soalnya saya yang lama Kebiasaan kalo keluar Setiap keluar kelas Tawurannya udah bubar Terus yang apa? Yang mereka pada berantem Terus lo posisinya apa disitu? Fungsinya? Biasanya Dita ulang itu dibagi Per tim Ada tim peleper batu Ada imba bambu Saya tim mengawas Jadi posisinya kalo ada polisi Saya teriak ke temen-temen saya Awas ada polisi Saya ditinggal Itu lucu banget ya Maksudnya Tapi Apa ya? Ketika suci empat itu Gimana ya? Gua ngeliat lu Gua happy Gua seneng Gua salut gitu Ada orang dengan keterbatasan Ngomongin soal keterbatasan itu Menjelekan diri sendiri ya Dan rela gitu Untuk kayak gitu Jadi waktu itu Gua kagumnya ampun-ampunan Kagetnya ampun-ampunan Setiap komedi adalah Ngomongin Keresahan Dan apa yang lo alamin Lo rasa banget Kondisi lo Iya Lo rasa gak sih begini? Rasa Dulu SF aku Kenal SF yang paling Suka Tawuran di Balang Tapi Aku gak pernah dihati Tawuran Kok Aku merasa Aku itu sebenernya Bundle Hahaha Aku buktikan sih dengan Masa jurusan IPS Oh kalo IPS Bundle Bundle IPA anak pinter-pinter Jadi Dari ini Lo ngomongnya Stand Up Comunica Karena lo setiap kali Stand Up ngomongin Saya ini cacat Cacat gitu Definisi cacat itu apa sih? Sebenernya Sebenernya Kalo menurut aku Gak ada David Music khususnya Kalo Bang Radit Memang bilang Bang Radit cacat Boleh-boleh aja Tapi Kalo Memang bilang cacat Lihatlah Apakah ada orang yang lebih cacat Daripada ada Gitu Hahaha Karena kan Banyak orang ngomong kayak Ih cacat banget sih lo Oh iya lo Maksudnya Kalo misalnya kita lagi di tongkrongan nih Oh gue kemarin lupa nih Ehm Ninggalin HP HP gue kemana Ih cacat lo Masa gitunya Itu kan Padahal lo lebih dari itu kan Itu kan Orang kayaknya enak banget Ngomong cacat ya Hmm Aku Aku kalo Aku kalo dihadapan Stephen Hawking Aku ga berani ngomong Aku cacat itu ga berani Di depan Stephen Hawking Hahaha Karena dia kondisinya lebih parah Parah Ya Allah Udah almarhum lo itu Udah meninggal Ya Allah Ya Allah Ya Allah Aku belum Sempat nengok Hahaha 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 Gak dapet unangan Sebagai orang sesama di kursi roda Gak dapet unangan gitu Gak dapet Gak dapet Tapi gimana ya Dan Layal Lo kan sering ngomong Lo cacat lo cacat gitu Ya berarti dalam konteks gue mungkin Artinya lo punya disabilitas Lo punya Dalam tanda kutip Kekurangan lah Iya Yang jelas lo ga bisa jalan Itu udah pasti Gitu Jadi lo Ngomong susah Gitu kan Cuman buat kami Orang yang nonton lo dan ketawa Itu kadang suka Ini gue pantes ga ya Ngetawain Aditya Dhani Karena lo ngomongin kondisi lo gitu Lo sendiri Ngerasa gapapa? Gapapa Aku Aku Sejak memutuskan Jadi setanap kemudian Aku udah ikhlas Mereka udah diketawain Banyak orang di depan aku Aku Tujuanku Di tujuanku Jadi setanap kemudian Selain aku Bisa Cusat masalah Kecacat tentang aku Aku tujuannya Agar bisa diketawain Banyak orang di depan aku Jangan di belakang aku Itu yang luar biasa sih Itu yang gue sempet denger dari lo juga Lo bilang Mendingan daripada lo Ngetawain gue Yuk bareng-bareng sama gue Jangan diem-diem di belakang Ngata-ngatain kondisi lo Nah pertanyaan gue adalah Ketika lo kecil Sekolah Seberapa beda lo diperlakukan sama orang? Emang ada yang ngetawain lo Di belakang lo? Dulu kan Dulu kan Aku pernah Waktu SD Pernah sekolah di SLB Tapi Waktu di SLB Aku Ngerasa Aku itu Paling normal Diantara Anak-anak yang lain Ini Aku ngerasa Aku superior lah Sampai Kepala sekolah yang bilang Ke orang tua aku Gitu Ini Si Dhani ini Otaknya normal Lebih baik Di sekolah lain Di sekolah Biasa Nah Disitu Aku dibully Di sekolah biasa Dan Ini lo jauh sebelum nemu stand up comedy gak? Hmm Jadi ya Lo masuk SLB Lo merasa Kayak orang normal Karena mereka jauh lebih parah lah Katakanlah gitu ya Masuk ke sekolah biasa Sekolah normal Justru dibully Dibullynya kayak apa? Dikatain gitu? Dikatain? Jasar pinjang Jasar pinjang Cacat Pertama Pertama waktu kecil aku gak terima ya Aku selalu nangis Kalau dikata-katain gitu Pulang sekolah Selalu nangis Sampai Mama aku sendiri tanya Dan kenapa sih kamu kalau belom sekolah selalu nangis aku bilang aku dikata-katain mah dibully mah semenjak itu mama saya punya cara sendiri menguatin saya bilang apa dia? tiap hari saya dibully mama saya sendiri semenjak itu jadi maksudnya adalah nih biar lo biasa dikatain orang saya kata-katain kamu gitu ya Allah itu beneran kata mama ku, mama ku kamu ini beda man kamu gak bisa menghindari orang yang ngata-katain kamu pasti di luar sana pasti ada yang ngata-katain kamu satu dua orang kamu harus terbiasa itu ngaruh buat lo? ngaruh sampe kebal kalau dikata-katain orang gitu iya 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 dari mulai dulunya nangis karena dikata-katain karena beda terus gara-gara nyokap bilang ini biar lo biasa nih karena luar sana lebih kejam itu kan cuma masalah sekolah tapi begitu udah ke masyarakat pasti lebih kejam lagi lebih kejam lagi waktu aku SD aku mau ke kelas 6 itu pas aku ngantri di di kantin aku di di dorong sama temen gara-gara katanya lama kurang ajar banget itu ya kalau aku bilangnya temen kalau gitu bukan temen ya ini di dorong orang di dorong anak terus terus aku aku pernah diludahin sama anak diludahin gara-gara katanya aku gak pantas sekolah di sekolah negeri biasa sekolah anak normal soalnya ada sekolah yang kusebut anak-anak seperti aku emang parah ya menurut gue juga itu itu keterlaluan sih menurut gue ya tapi kita kan gak bisa ngindarin itu sepenuhnya mas kalau menurut gue gitu jadi yang perlu dibentuk adalah mental aku sendiri iya iya bener kita gak bisa ngatur orang eh lo jangan ngatain gue dong gitu nah yang menarik adalah perjalanan lo ya dari kecil diperlakuan beda sama orang-orang sampai akhirnya stand up comedy dan lo inspirasi banyak banget orang-orang disabilitas ya karena sekarang banyak banget orang disabilitas ya ikut stand up comedy jadi gue tanya lo kenapa ikut stand up comedy padahal lo punya kekurangan gitu dia bilang aku menjerbuskan mereka biar dikatain dan diketawain lebih banyak orang tapi itu terapi yang apa ya menurut gue luar biasa sih gitu nah lo gimana caranya ketemu stand up comedy gimana tuh aku saya dulu waktu tahun 2011 kalo gak salah 2011 dia ajak temen temen liat turnnya enak plakasa kalo gak salah itu udah gampang banget tuh itu turn pertama stand up ya turn pertama stand up itu dia kok enak kan bilang dia cina dia sipit itu kok enak bisa ngata-ngata diri sendiri tapi diketahuin banyak orang bisa tempat dia berkeluh kesah semenjak itulah aku dicari untuk stand up waktu itu mulai cari-cari cara gabung stand up comedy iya gimana di malang aku aku udah ketemu selalu nonton open make tapi gak berani open make dulu jadi nonton tuh di kursi roda nonton terus? gak berani open make sampe tahun 2013 aku berani nanya ke senior-senior contohnya mas abur pengarif rating wah ari ya gimana nih gue mau nyoba gitu bisa gak kata mereka bisa di luar negeri udah banyak yang disabilitas enak cacet terus stand up gitu terus lu ke luar negeri? wah mending biayanya buat aku berapa terbetul aku ke luar negeri stand up yaudah terus lu akhirnya open make? open make oke dan alhamdulillah pecah udah pecah nah itu gimana? lu nulis sendiri gitu? nulis wih hebat banget gak ada yang bantuin gak ada apa gitu pertama baru kombo doang sama anak stand up malang iya 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 nyemba penuh pertama pecah dan semenjak itu mulai titarik di stand up comedy 4 bulan setelahnya nyoba audisi suci 4 itu oh iya dan itu lucu banget sih abis itu dapet golden ticket ternyata gak dipanggil ya kan? karena kekhawatiran termasuk gua saat itu kekhawatiran ini kalo ikut kompetisi bakal gimana gitu kasian lu dan lain-lain gak tau nya lu ikut lagi di suci 5 dan diterima ya dan akhirnya diterima akhirnya kita ngerasa oh iya emang pantes gitu untuk main dan yang lucu adalah lu sempet dapet golden ticket suci 4 gak dipanggil kok mau ikut lagi? kenapa? pengen aku pengen punya suatu track record yang aku bisa berkompetisi sama orang normal aja iya 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 luar biasa ya hebat banget lu ya dan gua membuktikan ini lu aku bisa ngelain-ngelain orang yang katanya normal gitu termasuk siapa tuh yang udah lo sisihkan pada saat itu ada ada siapa ya bari jake bar oh iya iya bari yang ngomongin motor terus ada bari yari-wari iya yari-wari bari kan sekarang ikut komunitas musang udah tau ya oke udah nih terus suci suci dan akhirnya gimana? gua sejujurnya udah lama engga denger kabar lo nih selama itu apa yang terjadi? gua liat tuh tadi bawa anak kesini udah nikah gitu apa yang terjadi dari semenjak suci itu? semenjak suci banyak yang mulai ngenal aku sih aku mulai diminta jadi motivator oh sempet tuh hmm banyak sekarang banyak panggilan sebagai motivator engga gara-gara aku cacet sih coba kalo engga hahaha jadi tipsnya buat yang mau jadi motivator cacet hahaha 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 ya oke ee terus ee waktu itu dapet dapet ketemu sama istri waktu itu dari acara itu kak? atau dari dulu datenal? ee waktu itu aku ngisi stand up super stand up super stand up super istri nonton dan 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 waktu itu istri nonton kan aku sebenernya bisa jalan walaupun pincang biasa pincang biasa kayak gitu lah hahaha asal ada tempuanya waktu itu memang ga ga ada bangku abis mau keluar ke pakiran itu istri tapi ini 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 maka duduk aja mulai mulai dim-dim-a nih heheheheheheh dulu bangga lu kayak komik-komik lain begitu terkenal kan kerjaannya liat-liat DM cewek tuh suka dibalas-balasin saya nyempa DM cewek aja yang bales cuma istri saya dan ibu saya hahaha gak ada lain gak dulu gak ya, gak kayak gitu ya lu ya terus dem deman sama calon istri lah PDKT nya gimana? jalan, kemana gitu maksudnya bukan jalan maksudnya pergi kemana, ke mall atau PDKT nya lewat chat aja soalnya gak mungkin saya ketemu njempe dia gak mungkin cerita 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 pengalaman pengalaman sedih terutama oke berbagi pengalaman sedih ya iya istri cerita, saya cerita lebih banyak pengalaman sedih dan akhirnya menikah, kapan tuh nikahnya? tahun apa? 2017 2017 oh udah 2 tahun 2 tahun ini terus berarti kesibukannya sekarang? motivator terus masih stand up kalo ada yang mau hubungin dong buat seminar motivasi, karena menurutku keren banget loh follow aja instagram aku at daniaaditya A nya 2 terus ada twitter sama juga A nya 2 A nya yang di tengah oke ini kondisi lo ini apa namanya nih? jadi pasti kan apa apa ada istilah medisnya istilah medisnya sebal palsi susah amat namanya iya dokternya kerjain doang ini dia tau kondisi dia tau kondisi masin-masin yang diri penyakit itu kenapa namanya susah kenapa kan namanya cuma A A B B B apa kulu kulu iya iya gua mengerti sih maksudnya lo punya kondisi dimana serebel palsi serebel palsi itu membuat lo kesulitan bicara tapi ini ada dokter yang ngasih tau penemu penyakitnya bilang ini penyakit yang bikin orang jadi kesulitan bicara sulitan jalan apa ya kenapa harus susah namanya ya iya iya bener juga ya terus orang kadang ada yang ngeselin ga misalnya kan lu udah di tv lu udah ikut kompetisi suka ada yang masih ngebully ga sih di ig kalau kalau ngebully engga tapi sekarang setiap aku tampil setiap stand up gitu gua ga tega ngetapainnya justru gapapa kan harusnya gapapa kalo kali ga tega ngetapainnya aku ga dapet duit yaudah tega-tega aja tega-tega aja gua selalu bilang kunci jadi stand up comedian adalah belajar berdamai dengan diri sendiri nah ini contohnya lu ya lu udah berdamai sama kondisi lu dan kelemahan-kelemahan lu ini malah lu jadikan kekuatan kan alhamdulillah bisa bisa jadiin suatu cerita juga yang bisa dibukukan gitu ah iya tadi gua liat nih lu bawa buku lu cacat setengah mateng ini maksud lu dibakar setengah maksudnya apa nih coba jelasin cacat ini baru setengah mateng gitu belum mateng-mateng amat maksudnya apaan gitu yang mateng itu Stephen Hawking gitu-gitu aku kan masih separuhnya dia nih maksudnya cacatnya nanggung nanggung jadi buku ini soal ngomongin betapa nanggungnya cacat lu ya Allah dani dani cacat setengah mateng oh ini dia ini nulis sendiri lu ga ada kesulitan menulis kalo masalah masih di tangan kalo dia nyaman bola baru kesulitan megang bola diajak main bola hahaha main futsal ga bisa ya bisa sih cadangan doang cadangan dia ga pernah dipake ga pernah dipake jadi kalo gua liat sekilas buku lu ini ada cerita-cerita gitu ya macem-macem cerita terus ada cobaan sholat jumat ini apa nih kalo sholat jumat itu setiap aku sholat jumat kan aku si kursi roda masih banyak masjid-masjid yang ga bolehin ga bolehin kursi roda masuk ke masjid masih banyak jadi biasanya kursi roda aku tinggal di luar aku lesen di bawah setiap mau tak berok terus ga mati nyolek mas berdiri dong 2 tahun karena dia ga tau kondisi lu ya kadang orang gitu ya orang ga tau gitu kondisinya apa gitu kan begitu dia tau dia ga enak banget pasti kan mas mas saya ga bisa berdiri gitu iya 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 cobaan kayak gitu loh jangan di coba juga oke apa yang paling menarik disini cerita apa? ada yang paling menarik adalah ketika mama aku aku pernah depresi juga mama aku malah aku pas depresi mama aku waktu itu aku depresi kan ingin bunuh diri waktu itu aku sempet dulu mama aku malah kalo berani ayo mama temennya nih mama aku malah membawa aku ke pinggir jalan terus sampe bilang nih di pinggir jalan siapa yang berani nabrak kamu dan karena karena ga ada yang berani juga nabrak nabrak orang cacat lagi ya terus gimana pertanyaan jawabannya nyokap lu unik banget ya unik tapi setelah dia ngeliat kesuksesan lu sekarang lu di tv menikah punya anak gitu itu apa tuh? maksudnya dia bilang apa akhirnya? iya kedua orang tua akhirnya bilang ternyata ada yang mau tapi bangga dong bangga dalam hati mereka bangga iya selalu kalo bilang ke temen-temennya suruh liat aku stand up apa di youtube atau apa mungkin karena mungkin gara-gara itu viewer youtube naik kalo aku stand up ada kadang ada youtube lu? belum 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 ada cuman kalo di di kompas nah lu punya anak kan? ini gua mau nanya tapi gua takut lu tersinggung gapapa ya gua tanya aja ya ada kekhawatiran ga ketika istri lu hamil kayak kayak anak gua normal ga ya? ada ga? ada sih awalnya aku awalnya awalnya tempat bersyukur aja ga ada apa-apa sama anak aku iya dan oh anak ini baik-baik aja normal tapi aku mikir-mikir setelah anak aku bisa latihan berdiri ini aku aku kayak dirosihkan aku sendiri kayak dikatain ya? kayak diledak sama anak sendiri ini aku bisa apa-apa enggak? tapi gapapa kan gua nanya gitu ya? ga tersinggung ya? tapi gil mati bersyukur juga sih iya lah ya kalau masa lu pengen anak gua juga ga bisa masa gitu? ya terus ini ada soal lu pernah dikasihanin pengemis? sering 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 apa? lu lagi di mobil apa gimana? kadang-kadang aku lewat gitu aku lewat gitu ada pengemis kan minta-minta aku kasih gitu oh jangan mas masnya lebih kasihnya dan minta gitu hahaha gimana? gimana ya? abis itu lucu sih maksudnya bang ini gua mengalami dilema yang sama dengan penonton lo ya kayak ini gua ketawa ga sih? tapi emang lucu ya dan gimana ya dan ya maksudnya kalau kalau mau ketawa ketawa aja ya gapapa juga ya iyalah lu udah berdamai juga nah gua selagi kan gua follow ini MLI ya penjelis lucu Indonesia terus lu ada sesi apa sih? tanya jawab tanya jawab gitu tanya Dhani di MLI itu misalnya follower instagramnya MLI mau tanya sesuatu sama aku aku usahakan aku jawab disitu di dalam video itu pertanyaannya unik unik misalnya apa yang paling aneh menurut lu kayak lo ngapain sih nanyain ke gue gitu nanya mas Dhani pernah nyolong sandal ga? nyolong sandal buat apa? itu follower yang nanya iya follower instagram tanya mas Dhani pernah nyolong sandal ga? sepatu aja bersih terus hahaha hahaha sepatu aja ga pernah kotor ya kalo sama lo sepatu awet kali ya? makanya kalo ada yang endorse ada sepatu gitu cocok aku hahaha hahaha terus ada yang tanya apa lagi? mas Dhani pernah berapa jalan ga? ya berapa sih sering? jalannya ga pernah hahaha tapi ya apa ya? iya sih maksud gue lo ngebawa sesuatu kalo pendapat gue pribadi lo ngebawa sesuatu yang yang baru banget pada stand up comedy pada saat itu ya? dari era suci empat ke belakang bahwa semakin lama kita semakin jujur itu mungkin kata kuncinya ya? bahwa stand up comedian tuh emang harus jujur harus berdamai dengan dirinya sendiri dan lo pasti menginspirasi banyak banget orang-orang cacat kalo gue bisa bilang cacat nih iya orang-orang cacat lain di luar sana mulai dari dari komunitas mulai dari yang di timur sampe di barat sekarang ada anak cacatnya insya Allah jadi kayak komunitas stand up maksudnya komunitas stand up komunitas stand up anak cacat kayak di mas squad gitu dia di mas squad di antar komunitas astaga iya iya cuma gue inget yang pas lo tampil ya di suci empat ya anak komunitas nontonin lu terus lo digendong gitu mereka tuh emang sedeket itu ya sama lo ya sedeket gitu hebat ya tapi juga kalo di roasting roasting aja kalo mereka aku pun bilang ke mereka aku sudah sudah tahu konsekuasinya sebagai stand up comedian pasti di roasting kalo mau di roasting roasting aja aku pun bisa bales ya aku yakin mereka juga belum tentu bisa bales kalo itu tapi nge roasting lo kan dosanya gede banget pasti kan kalo gak kena dosain deh belen kenapa tuh? udah kata-kata cacat gak lucu lagi hahaha oke gue mau ngomongin soal show lo nih karena kemarin gue juga liat posternya ya dark side dark side wah gue gue suka banget jokes-jokes yang dark gitu-gitu kan makanya gue juga suka MLE sebenernya pas gue liat poster lo gue langsung oke gue beli nih gue mau dateng gue mau nonton lo mudah-mudahan gue sih berharap bisa nonton maksudnya di sela-sela jadwal yang lain gitu ya iya gue pengen banget nonton sebenernya karena dari judulnya aja dark side emang sedark apa yang yang akan lo bicarakan disitu? aku membicarak bicara tentang aku pernah mencoba perobatan segala macam perobatan bahkan perobatan di 5 agama oke terus dan lo akan ngomong ini tuh ngomong ini terus aku mau bahas gimana sih aku sebagai anak cacat aku jangan memakai fasilitas anak cacat contohnya toilet anak cacat gitu aku pernah masuk dan aku punya kelesaan anak cacat jadi punya kelesaan di toilet anak cacat itu karena gak bisa dipakai atau susah juga ternyata atau gimana kebanyakan gedung-gedung itu toilet anak cacatnya gak bisa dikunci ada yang ada kalau gedung-gedung bagus bisa dikunci tapi gak semua gedung menyediakan kunci bagi iya 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 ya aku sadar sih siapa yang mau ngintip anak cacat tapi itu orang juga kayak males juga bukanya ya tapi kan itu itu privacy privacy iya iya lucu gua ngomong sama coki kan gua bilang cok gua bener-bener pengen dateng nih ke acaranya dani ini terus coki bilang dateng aja terus gua nanya emang dia bakal stand up berapa lama gitu itu kayak special show nya dia gitu sejam berarti kan minimal kan sejam lu gak ada masalah dengan ngomong sejam maksudnya lu kan ada kesulitan berbicara gitu-gitu mungkin di akunya gak ada masalah di penontonnya pasti ada salah mungkin ada penontonnya yang tanya ini duk kita di apa sih karena gak jelas gitu gak jelas ini tentu-tentu aja kalau anda kasihan sama anak cacat tentu-tentu aja udah terima aja lah ketawa-ketawa aja gitu ya oke promoin dong ancaranya yang belum buat yang belum tau ini harus cepet belinya ya karena kalo ini kan kita syuting tanggal 13 nih udah tinggal 10 harian lagi lah ya dan udah setengah loh jadi kalo mau beli cepetan iya beli cepetan gimana? gimana cara belinya? lewat akunnya emeli bisa www.majilisluciindonesia.com itu ada tiket ada dua tiket yang satu BPJS yang satu asuransi maksudnya apa? namanya nama tiketnya nama kelas ya? nama kelasnya kelas BPJS? nama asuransi yang BPJS bayar berapa? BPJS bayar 150 yang asuransi bayar 250 250 itu kalo gak salah ada juga satu tiket yang mahal banget itu nontonnya sambil mangkuk lu ya? ya enggak sih gak ada ya? kalo ada yang protes buat apa? beli tiket mahal-mahal buat nonton stand up yang orang ngomong yang gak jelas kalo gue ngomongin jelas bayar 15 juta nanti di sebesar saya saya bakal pake dubber kalo ada yang berani 15 juta ya? 15 juta bayar pake dubber ya? jadi lo tinggal ngomong? tinggal gini? gitu? nanti orangnya ngomong? nanti ngomong oke majelis lucu indonesia.com harganya ada yang 150 ribu dan ada 250 250 250 anda bisa dapet buku oh ini buku cacat senamata gua beli yang 250 ribu buat 2 orang luar biasa gak? luar biasa anda kaya sekali oke acaranya dimana? di penhead di penhead ya? di penhead cafe itu daerah radio dalam ada rencana mau diturin juga? tapi gak rencana kalo ada yang mau kota-kota yang mau ya saya persilahkan persilahkan kota yang mau ngambil sih oke oke tapi berarti mau ya kalo ada yang ngomongin oke yaudah terakhir apa nih buat orang-orang yang lagi nonton nih terutama orang-orang yang mungkin punya keterbatasan seperti lo gitu iya iya kalo punya keterbatasan 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 kayak saya cobalah nonton bakal ada hal-hal yang unik hal-hal yang memotivasi bagi anak-anak cacat juga maupun yang tidak tidak cacat mungkin bagi orang-orang yang tidak cacat mungkin akan termotivasi dengan kisah-kisah saya atau termotivasi untuk jadi cacat itu tapi menarik nih jadi cacat itu karena menarik jadi cacat axes do s Chamberl menarik nggak semua orang punya pengalaman kayak saya hein oke baiklah dan gue dari mulai gue ketemu lo sampai sekarang gue tetep bangga sama lo menurut gue lo berani sekali dan lo ngasih lihat inilah berdamai dengan diri sendiri Bangga tapi ga pernah polo Bangga macam apa? Lo polo gue ga? Oke gue polo back langsung Abis ini Nanti kita foto sekalian gue polo back Ya tapi bener menurut gue Lo bukti nyata dari bahwa Berdamai dengan diri sendiri itu penting Ya kan? Ngapain lo sedih-sedih Depresi-depresi kayak tadi mau bunuh diri Kenapa ga jadiin kelemahan kita Itu kekuatan kita Terima kasih ibu saya Oke semua makasih ya Dadah Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa subscribe untuk menunjukkan Dukungan kamu kepada channel gue